Maksudnya jembatan Comal Jawa Tengah membuat ratusan kendaraan harus mengantre di jalur Tegal Purwokerto. Sementara itu untuk mengurangi kecelakaan, polisi menutup putaran arah di jalur Indramayu, Jawa Barat. Antrian kendaraan terjadi di jalur utama Brebes, Tegal Purwokerto. Ratusan kendaraan tak bergerak, memanjang hingga belasan kilometer. Kemacetan yang terjadi dari Sabtu pagi ini sebagai dampak amblasnya jembatan Comal Pemalang. Kemacetan semakin parah karena pertemuan jalur kendaraan yang dialihkan dari jalur Pantura dengan kendaraan yang keluar pintu tol penjagaan Brebes. Sopir truk yang terjebak memilih untuk beristirahat, sedangkan pengguna jalan lainnya berharap kepadatan lalu lintas cepat mencair. Nah kalau cari jalan lain di mana? Orang di sini jalannya cuma satu. Jadi ini kan ada perempatan di situ kan perebutan yang dari Surabaya juga lewat sini, dari Brebes apa itu juga lewat sini. Terus kalau macam ini ruki nggak Pak? Ya, otomatis ya ruki. Ya ruki waktu, ruki transport. Harusnya kalau dari Jakarta ke Bumiayu biasanya mending jam 3an udah nyampe paling lambat. Iya sore ya? Iya. Sekarang nggak? Sekarang nggak? Masih berapa jam lagi dong? Ke Bumiayu. Ya nanti tergantung kondisi jalannya lancar apa nggaknya gitu. Hingga Sabtu malam, antrean kendaraan masih menumpuk di jalur tengah. Jalur Brebes, Tegal Purwokerto ini merupakan alternatif kendaraan dari dan menuju Semarang setelah amblasnya jembatan comal Jumat kemarin. Sementara itu dari Indramayu Jawa Barat puluhan titik putar arah atau U-turn ditutup permanen. Penutupan ini dilakukan untuk mengurangi jumlah warga yang memanfaatkan putaran ilegal. Selain mengganggu arus lalu lintas, putar arah ilegal ini juga bisa mengakibatkan kecelakaan. Polres Indramayu juga menyiagakan tim pengurai kemacetan di setiap pasar tumpah di Indramayu. Kita melakukan penutupan U-turn sebanyak 311 titik. Dan dijadikan U-turn dari 68 kilo tersebut kita jadikan menjadi 32 U-turn yang akan digunakan nanti pada saran arus mudik dan arus balik. Di 10 hari menjelang lebaran, arus mudik di jalur pantura Indramayu belum terasa. Peningkatan arus mudik diperkirakan akan terjadi 6 hari menjelang lebaran. Jono Saifullah, Pradesta Bagus, melaporkan untuk NET.